Di depan ini sudah masjidil haram Jadi kalau dilihat dari ketinggian seperti ini Kelihatan sekali Di depan itu hotel Darul Tawahid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Mas Awi Dalam tayangan video kali ini Saya akan mengajak kalian semuanya Untuk menelusuri atau jalan-jalan Di kota Mekah Al-Mukaramah Yang hari ini berkepatan dengan Mendelang tanggal 10 September 2020 Seperti apa di sore hari ini Kota Mekah itu dan kemegahannya Kota Mekah setidak apa Jangan-jangan penasaran Seperti biasa sebelum melanjutkan Nonton video ini silahkan like dan subscribe Untuk melihat kabar-kabar terbaru yang ada di Arab Jauh ini Mobil khusus yang ada di kota Mekah Al-Mukaram Oke Kali ini saya akan mengajak keliling Kalian semuanya di kota Mekah Yang saya awali dari Mahbas Jin Dan bisa kalian lihat semuanya Atau pemukahnya Hutan-hotel yang ada di Bilalah Mahbas Jin ini Sebelah kanan ataupun Sebelah kiri Dan selanjutnya saya akan Langsung menuju ke Mina Mina adalah salah satu Tempat Jamah Haji Bermalam Ataupun disana juga Kebetulan ada tempat pelimparan jumrah Dan hukumnya melimpar jumrah itu Wajib Memang kali ini secara khusus Saya akan Membawa Kalian semuanya Para syahat jumrahnya Untuk menikmati Keindahan kota Mekah Di sore hari ini Bersama Mas Awi Oke sekarang Walaupun Suasananya sudah Redup atau sudah sore Ini menjelang maghrib Saya sekarang berada di Dekatnya Masjidil Haram Mekah Karmah Tempatnya ini saya Dari jalan Aziziyah Dan seperti inilah Suasananya Di sore hari ini Di sekitar Masjidil Haram Mekah Al-Muker Romah Jadi suasananya Sepi Sepi banget Sepi banget Karena Memang Masjidil Haram itu sendiri Belum Dibuka Untuk kumum Khususnya Solat Lima waktunya Ataupun Solat Jumatnya Belum dibuka Untuk kumum Dan seperti inilah Ini di depan itu sudah Hotel yang sangat dekat Masjidil Haram Tepatnya di depan itu Merupakan Pelataran Masjidil Haram Mekah Al-Muker Romah Dan saya akan menuju Ke bawah terowongan Dan Biasanya Jama'ah Haji Ataupun Jama'ah Umroh Biasanya kalau Terowongan ini berhenti Kemudian Naik melalui Apa Apa itu Nah ini melalui sini Biasanya itu melalui sini Nah ini Biasanya Jama'ah Haji itu Lewatnya sini Ini berhentinya disini Base-nya Dan kemudian Jama'ah Haji Naik melalui Sana itu Menggunakan Eskalator Ataupun Menggunakan Tangga biasa Ada Oke saya langsung Ini menuju Ke Wilayah Hotel Apa ya Namanya Hotel Hilton Di depan itu Hotel Hilton Kontinental Hotel Hilton Kontinental Jadi Memang kali ini Saya sengaja Mengajak Para penonton Setia saya Untuk Berjalan-jalan Di Kota Mukah Menggunakan Mobil Bersama Mas Awi Insya'Allah Ini matahari Sudah mulai Agak Apa ya Sunset Atau Mulai Tenggelam Ini masih Kurang Masih Maghribnya Masih kurang Bisanya Satu jam Lagi Oke untuk Selanjutnya Ini saya Dari arah Masjidil Haram Dari arah Sareksitin Atau dari arah Cedah Biasanya Ini Depan itu Sudah Hotel Mariot Hotel Hilton Kontinental Juga Di depan itu Seperti inilah Suasana Suri hari Di Kota Mekahal Muka Romah Ini Sudah hampir Menjelang Pelaksanaan Ibadah Solat Maghrib Yang ada di Kota Mekahal Muka Romah Dan Di depan itulah Masjidil Haram Masjidil Haram Mekahal Muka Romah Di depan itu Itu yang Kita lihat Itu adalah Pembangunan Masjidil Haram Yang Yang baru Kemudian Di depan itu Masjidil Haram Dan Bisa kita lihat Itu Adalah Hotel Mekah Clock Tower Jadi Masjidil Haram Saat ini Masih sangat Ketat sekali Dijaga Bahkan yang menjaga Polisi 911 Satu-satu Polisi Yang Kumburu Polisi Hitam Itu Jadi Belum Masjidil Haram Saat ini Belum Dibuka Untuk Di depan ini Adalah Perhotelan Perhotelan Jamah Umroh Yang Sebelah Kanan Ini Seperti Hotel Meridian Hotel Hotel Meridian Kemudian Hotel Safah Ini Hotel Mirah Yang ada Di sini Ini Semuanya Perhotelan Perhotelan Jamah Umroh Dan Sekarang Saat ini Tentu saja Sangat sepi Karena Tidak ada Jamah Umroh Dan Saya akan Melalui Melewati Jalur Ini Depan ini Masjidil Haram Tapi Saya nanti Akan Melewati Misfa'ah Insyaallah Jadi Di depan ini Sudah Masjidil Haram Jadi Kalau dilihat Dari ketinggian Seperti ini Kelihatan Sekali Itunya Apa Di depan itu Hotel Darul Tawahid Nah Hotel yang Paling dekat Dengan Masjidil Haram Sekaligus Hotel Termahal Insyaallah Barakallah Ini Sebetulnya Daerah sini Adalah Daerah Ring 1 Ini Delakangnya Hotel Darul Tawahid Inilah Suasananya Ini Saya berada Di Sangat dekat Sekali Sangat dekat Sekali Dengan Masjidil Haram Dan Di Samping Singgiri Sudah Pelataran Masjidil Haram Ini Dari arah Misvalah Dan Saya akan Menelusuri Atau Melihat Suasana Di Suri hari Ini Yang Kebetulan Suri hari Ini Menjelang Adhan Maghrib Ini Kurang Lebih Sekitar 20 menit Lagi Ini Adhan Maghrib Yang ada Di Kota Makkah Al-Mukar Romah Di Sepan Ini Sudah Perhotelan Jamaah Umroh Ini Jaraknya Ke Masjidil Haram Dari Sini Tidak Jauh Sekitar 300 Meter Sepertinya Suasanya Di Suri Hari Di Wilayah Perhotelan Wilayah Nesfalah Ini Banyak Sekali Orang Yang Lalu Lalang Ini Adalah Para Pekerja Dari Masjidil Haram Yang Sedang Pulang Insya Allah Ini Di Wilayah Perhotelan Nesfalah Ini Samping Kanan Dan Kiri Ini Kalau Musim Umroh Ini Ditempati Jamaah Umroh Jari Indonesia Juga Banyak Sekali Yang Menempati Perhotelan Di Wilayah Sini Dan Di Suri Hari Ini Sepertinya Banyak Sekali Orang Berlalu Layang Mungkinan Ini Apa Ya Orang Yang Sedang Ulang Kerja Atau Mau Berangkat Kerja Oke Itulah Tadi Suasana Kuta Mekah Yang Saya Perlihatkan Kepada Para Pemerintah Semuanya Dan Kuta Mekah Seperti Biasa Masih Sepi Sekali Karena Masjidil Haram Belum Dibuka Untuk Umum Dan Jama Umroh Belum Ada Kepastian Dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Dari Kementerian Haji Dan Umroh Belum Ada Pengumuman Resmi Dan Sekian Tayangan Kali Ini Mudah Mudah Tayangan Ini Bisa Memberikan Wasan Manfaat Untuk Para Pemerintah Semana Dan Jangan Lupa Apabila Kalian Suka Dengan Tayangan Ini Silahkan Share Kemudian Sosial Seperti Facebook Whatsapp Dan Lain Sebagainya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh